Hai nakama, apakah kalian tahu kenapa Sanji gak menggunakan tangannya saat bertarung? Ini loh alasannya. Salah satu ciri khas Sanji adalah dia bertarung dengan mengandalkan tendangan. Kenapa Sanji gak menggunakan tangannya saat bertarung? Simak pembahasannya di video ini. Check this out. Yang pertama, Sanji sudah menjelaskan di bab 54. Di bab 54 One Piece ada dialog antara Pearl dan Sanji. Pearl mengomentari bagaimana Sanji menghajar para anak buah krik dengan kakinya saja. Sanji lalu menyampaikan kalau bagi seorang koki, tangan itu sudah seperti nyawanya. Sanji gak bisa mengambil resiko mencerdarai tangannya dalam pertarungan. Ini yang jadi alasan Sanji bertarung mengandalkan tendangan. Yang kedua, Sanji sebenarnya piawai dengan pisau dapur. Namun dia pun gak menggunakan pisau dalam bertarung kecuali dalam situasi tertentu. Sebagai koki yang luar biasa, Sanji sebenarnya sangat jago menggunakan pisau. Namun Sanji pun biasanya gak akan bertarung menggunakan pisau apalagi pisau masak. Di bab 54, Sanji sudah menyampaikan kalau pisau adalah jiwa para koki. Di bab 370, Sanji menegaskan ke Wanze kalau dia gak akan menggunakan tangan atau pisau masak saat bertarung. Dua itu sakral bagi para juru masak. Meski begitu, bisa jadi ada pengecualian. Seperti saat dia melawan Wanze. Wanze menggunakan armor ramen untuk bertarung. Jadi, Sanji pun menunjukkan kepiawayannya menggunakan pisau saat menghadapinya. Itu pun Sanji hanya menggunakan pisau untuk menangani armor ramen si Wanze. Setelah armor ramen Wanze sepenuhnya terpotong, Sanji menangani Wanze dengan tendangan. Dan yang terakhir, dengan kekuatan kakinya, Sanji memang gak perlu menggunakan tinju untuk mengatasi musuh. Mungkin Sanji agak terasa membatasi diri dengan fokus menggunakan kaki saat bertarung nakama. Terutama karena kita sudah melihat kalau Sanji mau menggunakan pisau dalam bertarung, dia dapat memanfaatkannya dengan luar biasa. Ini diperlihatkan ketika dia melawan Wanze. Namun melihat betapa kuatnya kemampuan tendangan Sanji, dia yang sekarang beneran gak perlu menggunakan tinju untuk mengalahkan musuh. Tendangannya saja sudah sangat berbahaya. Nah, itu alasan kenapa Sanji gak menggunakan tangannya saat bertarung. Gimana nih menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. See ya!